Ya pemirsa pada tahun 2022 hingga awal bulan Mei ini, tercatat ada ratusan ASN Tanjung Jepung Barat memasuki masa pensiun. Dari ratusan ASN pensiun tersebut mayoritas dari tenaga guru. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Politas Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Berdasarkan data dari BKPSDM Tanjung Jepung Barat bahwa dari Januari hingga Mei 2022 terdapat 145 ASN pensiun. Mayoritas ASN yang pensiun itu dari tenaga guru. Kabit PSIK BKPSDM Tanjung Barat Rituan mengatakan dari 145 ASN itu, sebanyak 60 orang berasal dari tenaga guru. Sedangkan sisanya yang pensiun dari tenaga teknisi lainnya maupun ada beberapa pejabat Eslon II. Jika dibandingkan pada tahun 2021 terdapat 148 orang ASN pensiun dan 2022 terdapat 145 orang ASN. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak namun kekurangan ASN pensiun tersebut tetap terbantu dari pegawai kontrak P3K dan tenaga honorel. Dengan demikian dipastikan ASN pensiun tidak menghambat kinerja para ASN di lingkup Pemkap Tanjung Barat atau di sebuah OPD tersebut. Kalau untuk ASN yang pensiun di 2022 ini sebanyak 145 orang. Nah, di total untuk tangan ini 145 orang. Nah, kalau dipilih lagi, gurunya itu sebanyak 1. Dari tenaga guru itu 66 orang. Dengan adanya ratusan ASN pensiun, maka tenaga honorel tetap dibutuhkan. Terhusus tenaga guru honorel maupun tenaga kesehatan honorel. Sebab dua kebutuhan tersebut yang paling banyak peminat honorel baik yang tersebar di setiap sekolah, rumah sakit maupun puskesmas. Surya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!